Intro Sederalun ratusan pengemudi Ojek Online yang tergabung dalam komunitas driver OJOL Aceh atau DOA menggelar unjuk rasa di gedung DPRA dan kantor gubernur Aceh di Banda Aceh. Aksi dilakukan untuk menyampaikan penolakan terhadap skema tarif baru yang dikeluarkan PT Gojek Indonesia. Pengemudi protes karena penyedia aplikasi menambah poin, sebaliknya bonus yang diterima turun dibanding sebelumnya. Pemerintah pun diminta melibatkan diri dan memperjuangkan bonus mereka agar tetap 80 ribu rupiah per hari seperti tarif sebelumnya. Sementara itu Tengku Parvinanda, Head of Regional Corporate Affairs PT Gojek Indonesia, dikutip Kompas.com menyebutkan pihaknya membuka ruang diskusi dengan mitra pengemudi. Ia pun menyayangkan aksi itu dan mengklaim tarif baru itu merupakan penyesuaian terhadap peraturan baru yang dikeluarkan Menteri Perhubungan. Usaha kecil, kecil menanggal, tumbuh air bagaikan camur. Kalau tidak percaya mungkin Bapak bisa lihat sendiri. Bahkan mungkin PLT Gobernur sendiri pernah order. Ya kan? Dari Bandar Aceh, Budi Fathria, Serambi On TV. Terima kasih.